Fakultas Kedokteran UMSU menggelar Yudisium dan pengambilan sumpah 4 dokter angkatan ke-30 dan pengambilan janji dokter untuk 40 dokter muda angkatan ke-23. Yudisium, pengambilan sumpah dan janji dokter berlangsung di kampus FK UMSU Jalan Gedung Arca Medan. Peningkatan kualitas dokter dan jejaring yang semakin solid menjadi satu kenisayaan yang harus dihadapi seorang dokter dalam menghadapi tantangan masa depan dunia kesehatan Indonesia. Berbagai regulasi yang dilakukan pemerintah seperti dibenarkannya dokter asing praktik dan bekerja di Indonesia serta pembatasan izin praktik mengharuskan alumni FK UMSU terus belajar dan membangun soliditas antara alumni. Penegasan itu disampaikan Wakil Rektor 1 UMSU Muhammad Arifin dan Nekan Fakultas Kedokteran UMSU Siti Mas Liliana Siregar pada acara Yudisium Sumpah Dokter dan Pengambilan Janji Dokter Muda. Fakultas Kedokteran UMSU atau FK UMSU menggelar Yudisium dan Pengambilan Sumpah 4 Dokter Angkatan ke-30 dan Pengambilan Janji Dokter untuk 40 Dokter Muda Angkatan ke-23. Yudisium, Pengambilan Sumpah dan Janji Dokter berlangsung di kampus FK UMSU Jalan Gedung Arca Medan. Wakil Rektor 1 UMSU Muhammad Arifin menjelaskan bahwa perkembangan dunia kedokteran tidak pernah berhenti, berbagai penemuan dan teknologi baru terus berkembang. Kepada alumni yang diwisuda, ia berharap untuk tidak pernah berhenti belajar. Terkait dengan regulasi di bidang kesehatan, di mana Indonesia membuka pintu kepada dokter asing untuk bekerja di Indonesia, harus menjadi perhatian semua pihak. Dekan Fakultas Kedokteran UMSU, Siti Mas Liana Siregar, menjelaskan perkembangan dan tantangan yang dihadapi dunia kedokteran hari ini. Untuk itu, FK UMSU tak pernah berhenti untuk terus berbenah dalam meningkatkan proses perkuliahan, kuda menghasilkan lulusan yang siap memberikan bakti terbaiknya kepada masyarakat. Siti Mas Liana Siregar mengatakan di usia FK UMSU yang baru 13 tahun, telah mampu meraih berbagai pencapaian prestasi. Selain akreditasi A yang diraih FK UMSU pada tahun 2020 lalu, kini FK UMSU sudah melakukan pembukaan prodi baru yakni S2 Biomedis untuk mempersiapkan tenaga ahli penelitian dan tenaga pengajar. Terkait dengan dicabutnya moratorium program pendidikan kedokteran, maka akan semakin banyak fakultas kedokteran di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMSU untuk dapat membangun kualitas dan rekognisi atau kepercayaan masyarakat kepada FK UMSU. Fakultas kedokteran UMSU saat ini baru berusia 13 tahun, tetapi memang sudah sangat banyak pencapaian-pencapaian yang telah diraih oleh FK UMSU. Selain akreditasi A yang dicapai di tahun 2020, di tahun ini kita sudah menerima mahasiswa S2 Biomedis, di mana S2 Biomedis ini sendiri alumni-alumninya nantinya akan bekerja sebagai peneliti dan juga sebagai pengajar. Memang tahun depan itu ada wacana bahwa pemerintah akan membuka moratorium untuk boleh berdirinya fakultas kedokteran baru atau kalau di pendidikan kedokteran baru. Nah, dengan semakin banyaknya fakultas kedokteran yang ada di Indonesia, maka tantangan ke depan FK UMSU harus mampu berkompetisi dengan meningkatkan banyak hal. Salah satunya di tahun depan kita akan mencoba untuk maju ke MMC, ke Malaysia Medical Council yang diperantarai oleh MQD. Kebetulan sebelumnya, Prof. Satar dari MQD, seperti Badan Akreditasi Nasional Malaysia itu sudah datang ke UMSU, dan beliau menawarkan untuk FK UMSU terkognisi di MMC atau Malaysia Medical Council, supaya nantinya alumni FK UMSU bisa bekerja. Bisa bekerja hanya mengikuti beberapa kegiatan seperti ujian penyetaran saja di Malaysia. Saat ini memang alumni FK UMSU belum bisa bekerja di Malaysia, karena itu tadi, FK UMSU belum terekognisi oleh MMC. Nah, tahun depan targetnya FK UMSU harus bisa terekognisi paling tidak oleh MMC terlebih dahulu. Meskipun, memang kita juga mempersiapkan untuk akreditasi asin, sama PIBA Internasional, yang Badan Akreditasi Jerman, Eropa. Kemudian, di tahun depan juga kita berencana untuk membuka kelas internasional. Untuk menerima mahasiswa asing. Kemudian, kita juga kemarin kebetulan rapat dengan para pimpinan fakultas UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk mengikuti jejak empat, universitas pajajaran, yaitu double degree. Jadi, double degree, tiga tahun kuliah di UMSU, tiga tahun kuliah di Malaysia. Jadi, nanti akan mendapatkan dua sertifikat, ataupun dua ijazah, UMSU dan UKM. Nah, ini lagi sedang digodok oleh tim di FK UMSU. Nah, itulah target-target ke depannya untuk program internasionalisasi UMSU, FK menikuti perkembangan teknologi juga. Fakultas Kedokteran UMSU saat ini sedang mempersiapkan pembukaan kelas internasional, guna menerima mahasiswa asing dapat belajar di FK UMSU, selain terus membangun kerjasama internasional. Seful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.